Golok Halilintar Jilid 23 Pada malam hari, seluruh keluarga diwajibkan berjaga dengan bergantian Malah pada hari berikutnya ayah perlu memanggil kedua pamanku la jiang Berada di lain tempat Kedua susyok itu, yakni Cip Susyok dan Pat Susyok Sebenarnya mereka berdua merupakan orang-orang sakti yang tiada bandingnya di dunia ini Ceng Cip menyambung dengan suara bangga Tetapi Lim Beng Chin benar-benar tak ubah iblis Entah bagaimana caranya ia bisa mengetahui maksud ayah memanggil kedua pamanku itu Tiba-tiba saja dua orang utusan ayah disergapnya di tengah jalan dan dibunuhnya Dan sejak itu, ia muncul seperti malaikat dan menghilang seperti iblis Setiap malam ia masuk ke dalam rumah kami dan mula-mula mencuri 50 batang adat Dan dengan adat itu ia membunuhi keluarga kami Kadang-kadang satu malam sampai 10 orang Mereka mati dengan dada membenam adat Maka tahulah kami, apa sebab ia mencuri 50 adat itu Rupanya ia hendak membuktikan ancamannya, bahwa ia perlu membunuh 50 orang keluarga kami demi memuaskan hatinya Dan sebelum 50 orang terbunuh di tangannya, ia tak akan berhenti mengancam kedamaian hidup kami Jumlah seluruh keluarga Chioli yang lebih dari 100 orang Masakan tak dapat melawan seorang saja kata Gyokcu Soalnya, dia tak pernah memperlihatkan diri Sahut sengcit, dia mens membunyi seperti iblis Gerak-geriknya tak ubah seekor kucing mengintai sarang tikus Ia menunggu dan menerkam korbannya apabila kebetulan memencil Keruan saja, ayah besar bukan kepalang Dalam kesibukannya, ayah mengundang belasan pendekar pada setiap malamnya Dengan dalih sedang mengadakan pesta Dengan begitu, setiap malam kami mengadakan pesta makan minum Berapa banyak harta yang telah dihamburkan, sudah tak terpikirkan lagi Ayah pun menyebarkan surat-surat pengumuman untuk menantang Lim Beng Chin bertempur dengan terang-terangan Agar memperoleh keputusan Akan tetapi Lim Beng Chin membuta dan tuli Sama sekali ia tak menggubris terantangan ayah Karena itu satu-satunya jalan hanyalah mengundang para pendekar sebanyak-banyaknya Dengan melalui pesta pora, dan agaknya Lim Beng Chin takut melihat hadirnya demikian banyak pendekar Setengah tahun lamanya, ia tidak pernah muncul lagi Dan para pendekar rundangan ayah pun mulai berpamit pulang seorang demi seorang Tetapi begitu rumah kediaman kami kembali sunyi sepi Kakak kami yang tertua, dan dua orang saudara sepupu kami terdapat mati di dalam kamarnya Dan keesokan harinya, tiga kemenakan kami, mati tenggelam di dalam kolam Di tubuh mereka masing-masing membenam sebatang arit Benar-benar bajingan itu pandai menguasai diri Ia bisa menunggu kesempatan dengan sabar sampai setengah tahun lamanya Dan sejak itu, setiap sepuluh hari sekali pasti ada seorang di antara kami yang jadi korban balas dendam Lim Beng Chin Tukang peti mati sampai kehabisan persediaan Maka terpaksalah kami membeli peti-peti mati dari luar kota Tentu saja, kami kabarkan bahwa di dusun kami sedang terserang penyakit menular yang dasyat Dan untuk mengakali penduduk, ayah perlu membuat selamatan Yang maksudnya untuk mengusir setan penyakit menular itu Waktu itu, seluruh dusun gempar karena rasa takut, siu-siu ganti bercerita Betapa ayah berusaha untuk menutupi kejadian yang sebenarnya Namun lambat laun tersiar juga seketika itu juga, penduduk lantas pada mengungsi ke desa-desa terdekat Dengan demikian, ayah tidak mempunyai pengharapan lagi untuk bisa memperoleh tenaga peronda Dan terpaksalah anggauta keluarga meronda dan berjaga-jaga diri pada siang dan malam hari secara bergiliran seperti dahulu Anggauta-anggauta wanita dan kanak-kanak disembunyikan di dalam rumah tertentu yang dijaga rapat Kami tidak diperkenankan meninggalkan Pintu Rumah selangkah pun Meskipun demikian, pada suatu malam dua iparku lenyap tak keruan Sambung cengcip dengan gigi bercatrukan Kami semua menduga bahwa kedua iparku itu pasti telah mati di tangan si bajingan Eh, di luar dugaan selang Sabtu setengah bulan, mereka berdua mengirim surat dari kota yang ciu Ternyata mereka berdua telah dijual oleh si bajangan kepada tengkulak perempuan Tegasnya, mereka harus melayani tetamu laki-laki tiap malam dua puluh tetamu Dapat dibayangkan betapa menderita kedua kakak iparku itu Mereka disekap setiap harinya, mendengar tutur kata cengcit hati Sinhou jadi bergidik pikirnya di dalam hati Hebat kere pembalasan dendam ginco alokun Memang, ia harus membalaskan sakit hati ayah bunda dan ketiga kakaknya Akan tetapi penyebabnya sudah kena dibinasakan Seharusnya tak perlu lagi ia merajalela begitu mengerikan sambil menghela nafas Cengnet melanjutkan ceritanya Kedua kakakku mendongkol bukan main mendengar berita itu Oleh rasa mendongkol dan sakit hati Mereka berdua sampai jatuh pingsan Ayah tak dapat berbuat suatu apa kecuali mengirimkan uang tebusan kepada tengkulak perempuan tersebut Agar membebaskan kedua menantunya Dua tahun lamanya kami dirusak kedamaian hati kami Dan yang membuat kami mendongkol Setiap tiga bulan sekali Ia mengirimkan surat perhitungan dan peringatan Seakan-akan kami mempunyai hutang yang wajib kami bayar Dalam waktu dua tahun itu Sudah berjumlah 43 orang Dengan begitu, dia masih menagih tujuh jiwa lagi Kami keluarga Cio Liang P Biasanya malang melintang tanpa tandingan sejak puluhan tahun yang lalu Baik penduduk maupun penguasa setempat tak berani mengganggu gugat Sepak terjang kami Tetapi sekarang, kami dipermainkan oleh seorang lawan saja yang benar-benar bisa membuat hati kami sedih, lelah dan gelisah Menuruti hati, kami ingin menuntut balas pula secepat-cepatnya agar memperoleh penyelesaian Akan tetapi bangsa Tulim Beng Chin adalah seorang musuh yang sangat licin dan gagah Ayah dan beberapa paman kami Pernah bertempur seorang demi seorang Ternyata mereka bukan tandingan Tulim Beng Chin yang memang berkepandaian tinggi luar biasa Kami semua jadi putus asa Rasanya, tiada sesuatu yang dapat kami lakukan Kecuali menunggu datangnya maut Akhirnya kami bersepakat untuk membuat pemelaan diri dengan care bergabung Akan tetapi asal kami sudah bersiaga dan membuat penjagaan rapat Ia tak pernah muncul sampai berbulan-bulan lamanya sebaliknya Bila mana lalai sedikit saja, tiba-tiba ia muncul kembali dan membunuh jiwa kami Demikianlah, setelah melampaui masa dua tahun, hutang jiwa kami tinggal tujuh orang Nah, Giyokcu cobalah jawab secara terus terang Layakah kita apabila kita membencinya pantas atau tidak? Kita mengusiknya sampai tujuh turunan kemudian bagaimana tanya Giyokcu mengelahkan pertanyaan pamannya Biarlah ibumu saja yang meneruskan, sahut sengcit dengan suara lesu Tio Sin Hou mengalihkan pandang kepada siu siu Wajah ibunya Giyokcu itu nampak berduka seperti menahan suatu penyakit dada Ia berkata perlahan, anak Sin Hou, kau telah merawat dan mengubur jenazahnya Biarlah aku berkata terus terang saja mengenai hubungan kami Rasanya tiada perlunya untuk menyembunyikan sesuatu hal Hanya saja, setelah selesai aku menceritakan sejarah hubungan kami Tolong kau kabarkan sebab-sebabnya ia meninggal Dengan begitu kami, ibu dan anak jadi mengerti keadaannya yang sebenarnya Dengan begitu, siu siu tak dapat menyelesaikan perkataannya Ia menangis sedih sekali, sehingga perkataannya tertunda beberapa saat lamanya Setelah hatinya lega, mulailah dia berkata lagi Waktu itu, aku tidak mengetahui sebab-sebabnya kenapa dia demikian kejam terhadap keluarga kami Bahkan aku tidak ingin mengetahuinya Ayah pun juga membungkam terhadapku Ayah hanya melarang aku keluar dari pekarangan rumah, meskipun hanya selangkah Karena ayah tidak memberikan penjelasan, aku jadi masgul Kenapa ayah mendadak saja menawan diriku? Meskipun ayah berusaha menemaniku dengan beberapa iparku Namun hatiku merasa tersiksa Sebab aku hanya diperkenankan bermain-main di dalam taman saja yang berukuran kecil Pada bulan ketiga, tibalah musim bunga Tamanku ini penuh dengan bau harum yang segar Hatiku tak terkendalikan lagi karena ingin menjenguk bunga tanamanku Tetapi karena sepak terjang limbeng cin yang ganas Terpaksa aku bergulat mengatasi gejolak hatiku Aku harus menyekap diri di dalam rumah Pada suatu kali aku ingin membolos seorang diri Akan tetapi teringat betapa sungguh-sungguh ayah melarangku keluar rumah Maka aku batalkan niatku itu Pada suatu hari, aku bermain-main di dalam taman bunga dengan dua orang iparku yang menempati kamar ketiga dan kelima Pamanmu, Ceng Cip dan Ceng Pet ikut pula menemani Jadi kami jumlah lima orang Aku tertarik kepada permainan ayunan Sebab bila aku bisa berayun tinggi sampai melampaui pagar dinding Pastilah bisa melihat pemandangan yang berada di luar tembok Matelumlah, aku sudah cukup lama tersekap Kira-kira hampir dua tahun Maka tak mengherankan Hatiku amat rindu melihat kehijauan alam dan kesegaran penglihatan Demikianlah, aku bermain ayun-ayunan dengan gembira setiap kali aku berayun Aku makin tinggi dan tinggi pemandangan alam di luar tembok Tidak dapat ku jengguk dan kureguk Tiba-tiba saja, cat susokmu memekik menyayatkan hati sebatang piar membenam di dadanya Dan ia mati seketika itu juga Dan pada saat itu, kau, Cipko, lantas saja kau melarikan diri Dan kami bertiga, tidak kau perdulikan lagi Bukankah begitu merah wajah Ceng Cip? Cepat-cepat ia menjawab Habis seorang diri, tidak mungkin aku melawannya Maka aku lari masuk ke rumah untuk mencari bantuan Coba aku tidak cepat-cepat lari Pastilah aku akan mampu sia-sia saja Hem, Giyokcu mendengu sebaliknya ibunya bersikap dingin saja Katanya melanjutkan ceritanya Aku menyaksikan peristiwa pembunuhan itu dari papan ayunan yang masih berayun dengan cepat Dan selagi aku kebingungan karena belum jelas tentang sebab-sebabnya terjadi pembunuhan itu Tiba-tiba aku lihat berkelebatnya sesosok bayangan mengarah padaku Bayangan itu menuruti gerakan ayunan Sewaktu aku terbawa papan ayunan menjangkau ketinggian Ia menyambar diriku dan dibawanya terbang Aku memekik sekuat-kuatnya oleh rasa kaget dan cemas Sebab kakiku tidak lagi menginjak papan ayunan Sedangkan diriku berada di udara hampir mencapai puncak pohon yang liu Celakalah, bila sampai terbanting di tanah Apalagi ayunan tadi, diriku dibuat terlambung seperti terlemparkan saja Bayangan yang menyambar diriku Memegang tangan kiriku kuat-kuat Ia membawa aku terbang melintasi tembok Tiba-tiba tangannya menyambar dahan pohon yang liu Dan dengan begitu lambungan ayunan agak tertahan Kemudian dengan gesit, ia membawa aku mendarat di tanah Aku terhindar dari mara bahaya Tetapi kemudian, ia membawaku lari dengan memeluku erat-erat Dalam keadaan bingung, aku memukuli mukanya Tak kalap pundaku Kena ditekan, sekonyong-konyong lenyaplah tenagaku Dan tak lama kemudian aku mendengar suara berisik di belakangku Itulah langkah ayahku beramai yang berusaha mengejar diriku yang kena diculik Dua jam lagi lenyaplah suara berisik itu Taulah aku, bahwa mereka sudah ketinggalan jauh Dan aku masih saja dibawa lari makin lama makin cepat Akhirnya, dia berhenti di sebuah goa yang berada di samping jurang curam Jarak antara goa dan seberang tebing kurang lebih 20 tombak Lah menepuk pundaku seraya meletakkan aku di atas sebuah batu Tenagaku pulih kembali Dan ia memandang diriku dengan bersenyum penuh kemenangan Tiba-tiba teringatlah aku kepada nasib dua iparku yang pernah terculik Apakah aku pun akan dijualnya kepada tengkulak perempuan untuk melayani 20 orang hidung belang setiap harinya? Daripada hidup demikian, lebih baik aku mati saja Dan kini barulah aku menyadari kehendak baik ayahku Dengan kera menyekapku di dalam rumah terpisah Teringat hal itu, aku jadi benci kepada diriku sendiri Terus saja aku melompat membenturkan kepalaku pada batu yang mencongak di tepi jurang Dia terperanjat bukan kepalang melihat perbuatanku itu Sama sekali tak diduganya bahwa aku hendak melakukan bunuh diri Meskipun demikian masih bisa ia mencegah perbuatanku Dengan tangkas ia menyambar pinggangku Namun kepalaku terbentur juga pada batu itu Meskipun tidak keras inilah bekas lukanya Siu-siu memperlihatkan ujung keningnya yang tertutup rambut Nampak sekali bekas lukanya Melihat bekas luka itu Pastilah ia dahulu menderita luka yang tidak enteng Maksudnya hendak mencegah kenekatanku itu Mungkin sekali terbersih dari hati nuraninya yang baik Tetapi andai kata ia membiarkan diriku membenturkan kepalaku pada batu Pastilah di kemudian hari tidak akan terjadi peristiwa yang berlarut-larut Bagi dia sendiri, penggagalan itu mungkin baik akibatnya Tetapi bagiku adalah sebaliknya Demikian siu Siu melanjutkan tutur katanya dengan menghela nafas beberapa kali Meneruskan, aku pingsan karena lukaku Tak kala memperoleh kesadaranku kembali Aku berada di atas sehelai permadani di dalam gua-gua penglihatan itu masih asing bagiku Oleh rasa kaget, hampir saja aku tak sadarkan diri lagi Tetapi setelah melihat pakaianku masih dalam keadaan rapih Legalah hatiku Ternyata dia tak memperkosaku Mungkin sekali disebabkan oleh kenekatanku hendak bunuh diri Ia malahan tidak mengganggu aku Rupanya dia dihinggapi rasa khawatir tentang diriku Jangan-jangan aku akan nekat hendak bunuh diri lagi Maka selama dua hari dua malam Dia menjagaku sangat cermat Dia masak sendiri untuk makanku Sebaliknya, aku tak sudi menjamah masakannya Aku menangis terus-menerus sampai pada hari keempat Dan pada hari kelima, aku jadi kurus kering Lah mencoba memasak hidangan lezat Dan dengan sabar membujukku agar mau makan masakan yang dihidangkannya Tetapi tetap saja aku tak menghiraukan bujukannya Sekonyong-konyong ia menjambak rambutku Kepalaku ditengadahkannya Hidungku dipenceknya rapat-rapat Mau tak mau aku harus meneguknya Barulah hidungku dibebaskannya Dan ia tidak menjambak lagi Tetapi begitu terbebas Aku menyemburkan sisa makanan dan kuah ke mukanya Dengan sengaja aku berbuat demikian Agar ia membunuhku karena marah Dalam hatiku aku mengharapkan kematian daripada diperkosanya Pengalaman kedua iparku terlalu mengerikan bagiku Di luar dugaan, ia hanya tertawa saja Dengan sabar, ia menyusuti sisa makanan yang melekat di mukanya Ia menatap diriku beberapa saat lamanya Kemudian menghela nafas Aku hendak menyanyikan sebuah lagu untukmu Kau mau mendengarkan atau tidak katanya kepadaku Aku tak sudi mendengarkan dampratku Mendadak saja ia berlompat-lompat kegirangan Dan menari-nari, katanya Kusangka, kau gadis gagu Kiranya kau bisa berbicara juga Itulah pernyataan di luar dugaanku Tiba-tiba saja aku tertawa di luar kesadaran sendiri Karena perkataannya begitu lucu dan menggelikan Jadi tadinya ia menganggap aku ini gadis bisu Siapa yang gagu dampratku lagi Aku membungkam mulut karena tak sudi berbicara dengan orang jahat Dia tak melayani berbicara sebaliknya Lantas saja merebahkan diri di mulut gua Kemudian menyanyi dan menyanyi dengan suara tinggi mengalun di tengah malam Sampai bulan bersinar tinggi di udara Ia masih saja menyanyi Senandungnya berisikan letupan asmara antara dua muda-mudi yang hidup dalam masa madu Seumurku belum pernah aku keluar rumah Dan mendengar senandung cinta kasih itu Hatiku tertarik HMM Cengcit menggerendeng dan berkata lagi Kau bilang tak sudi kau dengarkan Tetapi akhirnya kau dengarkan juga Bukan siapa sudi mendengarkan ceritamu yang memuakan ini Dan setelah menggerendeng demikian Serem tak ia berdiri Kemudian meninggalkan ruangan dengan langkah lebar Ibu dia pasti hendak mengadu kepada paman yang lain Kata Giyokcu Biarkan saja Aku tidak takut Apalagi kakakmu telah meninggal dunia empat tahun yang lalu Kedudukan sekalian pamanmu dan diriku sejajar Sahut Siu Siu Kalau begitu Lanjutkan cerita ibu Desak Giyokcu Entah sampai jam berapa dia bergadang Tiba-tiba saja aku telah tertidur Siu Siu melanjutkan ceritanya Tatkala aku terbangun di pagi hari Dia tak kelihatan Ha, baiklah aku kabur saja Pikirku Tetapi setelah kulihat keluar Gowa Aku jadi Putus asa Ternyata Gowa itu berada pada puncak gunung yang tinggi Sama sekali tiada jalan keluar Hanya orang-orang berkepandaian tinggi seperti dia Baru bisa mencapai Gowa tempat beradaku dan sebaliknya Dan malam itu, kembali lagi dia bersenandung untukku sebenarnya Tak sedih aku mendengarkan Akan tetapi betapa aku bisa menutup telinga terus-menerus Sekali-kali aku dengar bunyi senandungnya juga Dan keesokan harinya, ia menghilang kembali Kali ini dia datang dengan membawa main-mainan Boneka, burung-burungan dan lain sebagainya Melihat semua itu Tak sampai hati aku melemparkannya ke dalam jurang Lah jadi mengerti tata rasaku Dan sejak itu Ia membawa binatang hidup yang lembut sifatnya Seperti kucing dan lain sebagainya Kadang-kadang dia ikut bermain boneka pula Di luar kehendaku sendiri Perasaanku terhadapnya jadi berubah Tidak lagi aku merasa ngeri atau takut bergaul dengan dia Tetapi pada suatu hari Sekonyong-konyong sikapnya berubah Ia menatap diriku lama sekali dengan pandang bengis Tentu saja, aku jadi ketakutan Dan perasaan ngeri kembali lagi mencekam sanubariku Aku lalu menangis dan ia menghelana pas berulang kali Kemudian berkata memujuk Sudahlah, jangan menangis tak berani Aku menangis lebih lama Meskipun ingin rasanya menangis sampai mati Aku takut membuatnya kesal Jangan-jangan sikapnya yang telah menjadi lunak Bisa kembali bengis dengan tiba-tiba Tetapi pada malam hari itu Aku melihat dia menangis Menangis seorang diri di luar pintu goa-gawa Malam itu gelap pekat Sejak sore tadi guntur berdentuman di antara kejapan kilat Dan beberapa saat kemudian turunlah hujan dera sia Tak memperdulikan semuanya itu Tetap saja ia menangis sedih dalam keadaan basah kuyuk Aku jadi tak sampai hati Sekarang, akulah yang ganti membujuknya Kataku, masuklah, kau bisa masuk angin Namun ia tidak menggubris bujukanku Aku jadi tertarik Kataku minta keterangan Mengapa kau menangis di luar dugaanku Mendadak ia menyahut dengan suara bengis luar biasa Katanya, besok adalah hari peringatan tahun ke-14 Matinya ayah ibu, kakak dan kedua saudaraku Dalam satu hari saja Keluarga ku musnah oleh tangan jahat salah seorang keluargamu Karena itu, esok hari aku harus membunuh anggauta keluargamu lagi Setidak-tidaknya seorang Tapi rumahmu terjaga sangat kuat dan rapi Ayahmu mengundang beberapa tokoh pendekar Yang berkepandaian tinggi seperti Bok Siang Tojin Bok Jin Cheng dan Kang Lam Hiapong Tiong Kun Akan tetapi aku tidak takut Biarlah, kalau aku harus mati Setelah berkata demikian Ia meninggalkan goa dalam hujan deras Dan dua hari lamanya Ia tak muncul lagi Dan entah apa sebabnya Aku jadi selalu teringat padanya Diam-diam aku berharap Moga-moga ia pulang dengan selamat Giyok Chu mengerlingkan matanya kepada Sin Ho Untuk mencari kesan Ia ingin membaca keadaan hati Sin Ho terhadap ibunya Akan tetapi Sin Ho duduk dengan sangat tenang Perhatiannya tertarik kepada tutur kata ibunya Diam-diam ia bersyukur di dalam hati Dalam pada itu, Siu Siu meneruskan ceritanya Cuaca kian menjadi gelap Itulah petang hari yang ketiga Dua-tiga kali aku melongok ke mulut goa Yang kulihat hanyalah awan gunung yang datang bergulungan Tapi tak kalah aku melongok untuk yang kelima kalinya Nampaklah empat Orang berlari-lari mendaki puncak gunung Gesit gerakan mereka Seakan-akan empat sosok bayangan Mereka saling kejar-mengejar Aku menajamkan penghilatanku syukur Petang hari belum tiba benar-benar Masih bisa mataku mengenal dua orang di antara mereka Orang yang lari paling depan adalah dia Yang kedua dan ketiga berdandan sebagai pendeta Mereka bersenjata tajam Sedang yang keempat Ayahku dengan bersenjata hok motung yang terkenal sejak puluhan tahun yang lalu Dengan membawa pedang hitamnya Ia melayani serangan mereka bertiga Nampak olahku dengan tegas Bahwa ilmu kepandayan kedua orang pendeta itu sangat tinggi Gesit kerakan mereka berdua menyerang Hampir saja senjata mereka berhasil menghantam sasaran Aku terkejut sampai memekik di luar kehendaku sendiri Aku mencemaskan keselamatan jiwanya Tapi dengan pedang hitamnya Ia berhasil menangkis dan memunahkan serangan mereka Bahkan pedangnya dapat menabas kedua senjata mereka dengan berbareng Rupanya ayah mendengar suara pekek teriaku Ia menengadah Dan melihat diriku, ayah melompat keluar gelanggang lalu lari mengarah ke goa hendak menghampiri aku Melihat hal itu, dia jadi sibuk sekali Terus saja dia meninggalkan kedua lawannya Kemudian mengejar ayah, tentu saja kedua lawannya mengejar pula Tak lama kemudian, mereka tiba di dataran ketinggian yang berada di depan tebing seberang goa Di dataran ini, dia berhasil mengejar ayah Dan dengan serta merta ia menyerang ayah Baru beberapa jurus Kedua pendeta itu datang pula Dan dia lantas terkepung rapat lagi seperti tadi Ayah tak sudi sia-siakan kesempatan Cepat-cepat ia melompat mundur dan kembali lagi lari mengarah ke goa ku Aku jadi girang sekali Teriaku Ayah, cepat-cepat seperti kalap Dia mendesak kedua lawannya Kemudian memburu ayah lagi Dia berhasil mengejar dan menyerang ayah dengan tikaman-tikaman dasyat Sebentar saja ayah terdersak dan terancam bahaya Siu-siu Bagaimana keadaanmu teriak ayah Aku selamat tak kurang suatu apa Ayah tak usah cemas el sahautku Akaha, syukur ayah bergembira Tunggu dulu, biar ku bereskan dahulu bajingan ini Setelah berkata demikian Ayah menyerang dengan penuh semangat Dari pertempuran mati-matian terjadi sangat cepat Lim Beng Chin seru salah seorang imam itu Siaulim tidak mempunyai permusuhan apapun denganmu Aku hanya mengharap agar kau mengerti Kami dari golongan Siaulim ikut campur semata metel Terdorong oleh rasa keadilan dan kemanusiaan perbuatanmu benar-benar keterlaluan Kami berjanji tidak akan membantu pihak manapun juga Asalkah sudi menyudahi permusuhanmu dengan keluarga Cio Liangpei Sudahilah rasa balas dendamu pada hari ini Tunggu dulu tiba-tiba Sin Hou memutus Imam itu mengaku dari golongan Siaulim Tahukah sebuah nama imam itu Di kemudian hari aku mengetahui bahwa imam itu bernama Chie Kong Taisu Dan imam yang satu lagi bernama Lichue Etojin dari Ngobipei Siu Siu memberikan penjelasan Hmm, Sin Hou bersuara di hidung Namun Siu Siu yang tak mengetahui apa-apa telah meneruskan bercerita HMM, enak saja kau mengumbar mulutmu dan peratnya Dengan mengertak gigi Apakah tak boleh aku melakukan balas dendam demi menenteramkan arwah ayah bunda Dan sekalian saudaraku yang terbunuh tanpa dosa apapun kami mengerti Tetapi kau sudah banyak membunuh demi memuaskan hatimu sendiri Kukira, sudah lebih dari cukup sahut Chie Kong Taisu Sekarang, pandanglah kami Kupinta agar kedua belah pihak menyudahi persoalan ini Tetapi dia tidak menggubris Tiba-tiba saja ia menyerang Chie Kong Taisu Karena itu, pertempuran sengit terjadi lagi kian menghebat Masing-masing tak sudi mengalah Tetapi dua imam itu sangat gagah Apalagi dibantu oleh ayah Sebentar saja dia terancam bahaya Seluruh badannya telah mandik ringat Dia terdesak dan terdesak Tiba-tiba dia mundur dengan sempoyongan Hampir-hampir ia roboh terguling Justru pada saat itu Senjata Li Cue Eto Jin menyambar dirinya Dengan mati-matian ia berhasil mengelakan Tetapi tepat pada saat itu ia dipapaki oleh Chie Kong Taisu Kembali lagi ia mengelak dengan memutar tubuhnya Dan pada detik itu, ia melihat kesan di wajahku Itulah penglihatan yang menentukan baginya Di kemudian hari ia memberi keterangan tentang keadaan dirinya Pada saat itu sebenarnya ia sudah kehilangan tenaga, tulang-tulangnya Seakan-akan terlolosi Tetapi begitu melihat kesan wajahku yang menaruh perhatian kepadanya Tiba-tiba terbangunlah semangat tempurnya Tenaganya serasa pulih kembali Dengan galak, ia memutar tubuhnya dan pedangnya berkelebatan mengancam maut Siu-siu, jangan takut Pasti aku dapat menjungkalkan mereka Kau lihatlah serunya Entah bagaimana kaya dia menggerakkan pedangnya Tiba-tiba saja Lichwe Etojin memekik menyeramkan Dia roboh bergulingan Ternyata kepalanya terbelah dan tepat Di dahinya tertancap sebatang sinco apiau Keruan saja ayah dan Chie Kong Taisu kaget bukan kepalang Dan pada detik itu, dia menyerang ayah Saat itu digunakan sebaik-baiknya oleh Chie Kong Taisu Untuk menyerang dari belakang Tapi dengan gesit, dia dapat mengelakkan gempuran Chie Kong Taisu Ia mendahului memutar tubuhnya dengan melompat ke samping Chie Kong Taisu yang agaknya sudah gentar karena gugurnya Lichwe Etojin Mendadak lari meninggalkan gelanggang pertempuran untuk menyelamatkan diri Dan setelah Chie Kong Taisu tidak ada lagi, ia menyerang ayah kembali Tatkala itu, wajah ayah pucat lesi seperti tiada berdarah Tak usah dikatakan lagi, bahwa ayah kaget dan ketakutan begitu Melihat keduarkannya menjadi pecundang Ayah memela diri dengan sembelarangan saya Karena hatinya telah gentar, tak dapat lagi ayah memainkan tongkatnya dengan sempurna Melihat hal itu, aku berteriak-teriak, tahan-tahan mendengar teriakanku Dia berhenti menyerang, dan aku berteriak lagi, bawa dia kemari Dialah ayahku dengan pandang benisia menatap payah, katanya membentak Kau pergilah, aku ampuni dirimu, ayah tercengang Segera ia memutar tubuh hendak meninggalkan tempat itu Aku girang bukan kepalang melihat ayah mendapat ampun Tetapi sudah dua hari tiga malam aku tidak makan dan minum, tubuhku terasa lemah Karena kaget melihat pertempuran dasyat dan digejolakan pula oleh rasa girang mendada aku roboh di tanah Melihat aku roboh, ia melompat ke dalam goa hendak menolongku Ayah pun ikut pula memburu, dengan bengis Ayah memandang padanya tatkalah menolongku bangun Aku tidak pingsan, hanya kehilangan tenaga saja Karena itu, dapatlah aku melihat segalanya yang terjadi dengan jelas Selagi ia menolong membangunkan diriku Tiba-tiba ayah mengayunkan tongkatnya menepuk bunggungnya tentu sekali Serangan gelap itu tak diduganya perhatiannya berada padaku, penuh-penuh Kaget aku berseru, awas oleh peringatanku Ia kaget sekali, segera ia memutar tubuhnya dan meloncat ke samping Meskipun gerakannya gesit, namun tongkat ayahku masih saja menghajar bunggungnya Syukur, ia tadi bergerak sehingga serangan itu tidak mengenai dirinya penuh-penuh Selagi memutar tubuhnya, ia berhasil merampas tongkat ayah dan dilemparkannya ke dalam jurang Kemudian ia lompat dan menyerang ayah dengan kedua tangannya Ayah gugup bukan main, ia tertegun dan menyesal karena serangannya gagal Tongkat andalannya terampas pula, itulah suatu peristiwa yang tak pernah terbayangkan Biasanya, jangan lagi menyerang dengan ker gelap sedangkan dengan berhadapan saja tak pernah ia gagal Tak kalah menghadapi serangan balasan, sama sekali ayah tidak berusaha mengelap atau menangkis Ia malahan berdiam diri dengan menutup kedua matanya menunggu maut Dengan mendadak saja, ia membatalkan serangannya Dia menoleh kepadaku, lalu menghela nafas Kemudian ia memandang ayah dan berkata bengis, nah, pergilah cepat jangan tunggu sampai pikiranku berubah Benar-benar aku tak akan memberimu ampun lagi tanpa berkata sepatah Katapun juga ayah memutar tubuhnya dan lari secepat-cepatnya Ia mengawasi kepergian ayah, lalu menoleh kepadaku Tiba-tiba saja ia melontakan darah Darahnya menyembur ke bajuku Giyokcu memekik tertahan mendengar hal itu, katanya setengah menggerendeng Ia benar-benar tak tahu malu secara berhadapan Ia tak berani melawan, tiba-tiba menyerang dari belakang Itulah bukan perbuatan seorang ksataya, yaya, engkong Ibunya menghela nafas, sahutnya Sebenarnya, dia adalah musuh kita 44 anggauta keluarga kita mati dibunuhnya Kalau sampai aku memberi peringatan Semata meto oleh rasa kaget begitu melihat serangan gelap ayah Mungkin inilah yang dinamakan takdir Takdir yang meramalkan masa depan yang gelap Karena peristiwa itu merupakan titik tolak Dan asal mula diriku dijauhkan dari ikatan keluarga Ia berhenti sebentar Kemudian meneruskan ceritanya Dengan sempoyongan ia masuk ke dalam goa Mengambil ramuan obat dan diminumnya Beberapa kali ia masih mengeluarkan darah Aku kaget dan cemas Sehingga menangis di luar kehendakku sendiri Dan mendengar tangisku Ia menjadi girang Tanyanya, jadi, kau menangis untukku oleh pertanyaan itu Tak dapat aku menjawab dengan segera Aku jadi berbimbang-bimbang dalam keadaan duka cita Katanya kemudian kepadaku Sejak salah seorang pamanmu membinasakan seluruh keluarga ku Aku hidup sebatang kera Tiada seorang pun di dunia ini yang menaruh perhatian kepadaku Apalagi bersedih atau menangis meratapi nasibku Akan tetapi pada hari ini Aku menyaksikan seseorang menangis untuk diriku Inilah suatu peristiwa yang diurga tinggi bagiku pada hari ini pula Aku telah membunuh 44 anggau tak keluargamu Sebenarnya, masih kurang 6 orang lagi yang harusku bunuh Akan tetapi melihat air matamu Aku berjanji tidak akan membunuh lagi Aku tidak menjawab itulah suatu penghargaan bagiku Air mataku berharga 6 jiwa Pada saat itu, aku menangis Hanya saja, tak tahu aku titik berat tangisku itu Entah terdorong rasa syukur atau duka cita Dan dalam pada itu ia berkata lagi Aku pun tidak akan mengganggu anggauta perempuan keluargamu Sejak hari ini, aku sudahi saja Kau tunggulah sampai lukaku sembuh Dan aku akan mengantarkan kau pulang dengan tak kurang suatu apa Masih saja aku menangis Akan tetapi kini tahulah aku Membaca perasaanku sendiri Aku merasa legah hati, syukur dan berterima kasih Karena oleh air mataku Ia tidak akan melakukan pembunuhan dan mengganggu ipar-iparku Aku pun ternyata tidak akan diganggunya pula Dan oleh rasa terima kasih Keesokan harinya aku bersedia menanak nasi baginya dan merawat lukanya Pada suatu hari, ia tak sadarkan diri selama satu hari Tak tahu aku, apa yang harus aku lakukan Aku khawatir, ia akan kehilangan jiwanya Karena bingung, aku menangis dan sampai kedua mataku bendul Selagi menangis, sekonyong-konyong ia menyenakan matanya Kemudian tertawa Katanya, mengapa menangis? Aku tidak akan mati Selang dua hari lagi, benar-benar dia pulih seperti sedia kalah Dia bisa bangun sendiri dan berjalan-jalan Pada malam harinya ia mengatakan kepadaku Bahwa akibat serangan ayah adalah hebat Andai kata tidak tertolong oleh ramuan obat dan ketabahan hatinya Pastilah ia akan mati Dan bila dia mati, aku pun akan mati Kelaparan pula, sebab aku tak bisa keluar dari goa seorang diri Sebaliknya, tiada seorang pun anggauta keluarga ku yang berani menghampiri goa Aku percaya, ucapannya bukan suatu omong kosong belaka Sekiranya ada salah seorang anggauta keluarga ku yang berani menghampiri goa Pastilah hal itu sudah terjadi beberapa hari yang lalu Bukankah dia dalam keadaan luka parah jangan lagi bertempur Sedang menggerakkan tangannya saja dia tak mampu Dia pun sadar akan hal itu Andai kata aku berniat jahat Itulah kesempatan yang sebaik-baiknya untuk membunuhnya L.D.U. kata Gio Chu menyelap bicara Dia sangat baik terhadap ibu Maka ibu pun wajib membalas budi baiknya Dan setelah berkata demikian Ia menoleh kepada Sinhou Pemuda itu bersikap dingin Sama sekali ia tidak menghiraukan pandang macu Gio Chu Dari hari ke hari Kesehatannya semakin pulih Siu-siu meneruskan ceritanya Selama itu, seringkali ia mengajakku berbicara tentang masa kanak-kanaknya Dikatakannya kepadaku Betapa besar rasa kasih sayang ayah bundanya Kedua kakaknya dan kakak perempuannya pun kasih kepadanya pula Pernah pada suatu kali Ia sakit demam Dan ibunya tidak tidur barang sekejap mati selama tiga hari tiga malam Akan tetapi pada suatu malam Datanglah malapetaka itu Terharu aku mendengarkan tutur katanya ia kejam dan bengis Akan tetapi bila membicarakan keadaan keluarganya Mendadak saja sikapnya menjadi lemah lembut Itulah suatu tanda Bahwa budi pekertinya sebenarnya baik dan halus Ia memperlihatkan pakaian kanak-kanaknya yang tersulam indah Katanya itulah selaman amarahum ibunya Tatkala dia hampir mencapai umur satu tahun Berkata demikian Siu-siu menarik sehelai pakaian kanak-kanak dari bawah tempat duduknya Dan diletakannya di atas meja Sinhou memperhatikan selaman pakaian kanak-kanak itu Selaman seorang bayi montok yang telanjang bulat Wajahnya manis Pandangnya menyenangkan Rangkaian warna selaman itu sendiri Indah pula Tiba-tiba ia jadi terharu sendiri Teringatlah dia kepada masa kanak-kanaknya Ia pun kini tidak berayah bunda lagi Seperti beberapa hari yang lalu Ia bersenandung lagi untukku Siu-siu melanjutkan ceritanya Di waktu Senggang Ia memotong dahan kayu dan mengukir boneka-boneka untukku Katanya Aku adalah seorang bocah yang belum mengerti sesuatu Akhirnya sembuhlah dia Akan tetapi meskipun sudah sehat seperti biasa Tiada nampak lagi ketegaran hatinya Aku jadi heran pada suatu hari Kutanyakan sebab-sebabnya jawabannya mengherankan aku Katanya dia tidak sampai hati meninggalkan aku Kalau begitu biarlah aku berdiam terus disini menemani kau Kataku tanpa berpikir Mendengar perkataanku Dia girang bukan kepalang Larilah dia mendaki puncak Ia memanjat pohon dan mendarat dengan berjumpa liptan dan ia pun menari-nari Kemudian ia mendekati aku lagi dan memperlihatkan sehelai peta yang menunjukkan harta karun terpendam Katanya, itulah harta benda almarhum Chiukong Bieye yang gagal melakukan perjuangan bangsa melawan pemerintah penjajah asing Harta itu disimpan pada suatu tempat yang dirahasiakan mendengar tutur kata Siu Siu Maka Sin Ho memanggut dan berkata di dalam hati Jadi itulah peta harta yang terdapat di dalam kitab warisan pantas Dulu Tiok Kuncu sampai hati menikam saudaranya sendiri Peta harta karun itu ia memperolehnya secara kebetulan saja Siu Siu meneruskan ceritanya Dia berjanji Setelah berhasil membongkar harta karun itu Akan segera datang meminang diriku Sekarang aku hendak diantarkan pulang Siu Siu berhenti sebentar wajahnya tiba-tiba berubah Tatkalah melanjutkan ceritanya Suaranya sengit Katanya, tatkalah tiba di rumah Semua anggautak keluarga meludah ke tanah Begitu melihat diriku Aku jadi mendongkol dan juga membenci Aku pun sebal terhadap mereka Mereka semua tidak mempunyai kesanggupan Untuk melindungi keselamatan keluarganya Tapi melihat diriku pulang ke rumah dengan Tubuh putih bersih Mereka bersikap merendahkan Kenapa mereka dahulu bisa bersikap belas kasih kepada kedua iparku Yang jelas sekali sudah terusak kesuciannya Karena itu, aku jadi muak Dan sejak hari itu Tak suli lagi aku berbicara dengan mereka LBU sikapmu benar sekali kata Gio Chu Bukankah begitu, Sin Koko Tio Sin Hou tidak menyahut ia mendengarkan Kelanjutan cerita Siu Siu Tiga bulan lamanya, aku menunggu kedatangannya Dan pada suatu malam aku mendengar suara senandung terpencil Dari dinding-dinding gunung itulah suara dan senandung yang ku kenal Segera aku membuka jendela kamarku Dan datanglah ia Dan pertemuan itu membuat perasaanku aneh sekali Rasa girang, bahagia, syukur dan lain sebagainya berada dalam diriku Itulah suatu rumun perasaan yang belum pernah ku rasakan Dan pada malam hari itu hiduplah kami sebagai suami istri Kemudian lahirlah kau Peristiwa itu terjadi oleh keinginanku sendiri Jadi bukan karena aku kena diperkosa Itulah sebabnya, aku tak pernah menyesal Maka tidaklah benar, apabila terbetik habar Bahwa aku diperkosanya Selama itu, ayahmu memperlakukan diriku dengan baik sekali Dia bersikap begitu hormat pula terhadapku Dan kami berdua saling menyinta Sin Ho terharu mendengar tutur kata Siu Siu Selain berani, dia pun jujur pula Itulah suatu kisah cinta kasih yang berliku-liku Akan tetapi mengasihkan Lalu ia bertanya Dan pada waktu itu Apakah Sobo mendapat kisikan tentang harta karun yang terpendam benar? Sahut Siu Siu Dia berkata Bahwa belum ada kesempatan untuk mencarinya Akan tetapi dia sudah mengetahui di mana tempat beradanya Segera kami berdua berunding untuk melarikan diri saja dari rumah Tak kala pada pagi harinya aku berkemas-kemas Tiba-tiba pintu terketuk Rupanya pembicaraan kami kena dicuri dengan orang Cepat-cepat aku senunyikan surat mohon diriku kepada ayah Lalu aku memegang lengannya Hatiku kecul dan takut Jangan takut telkah hanya membujuk Meskipun terkepung sepasukan tentara Kita akan dapat meloloskan diri Percayalah setelah berkata demikian Dengan gagah ia membuka pintu Dan di depan pintu Berdirilah tiga orang yang selamanya aku takuti Dan aku hormati yakni ayah Jai Supeh dan Sam Supeh Hanya saja Mereka tidak bersenjata sama sekali Bahkan mereka mengenakan pakaian tidur Wajah mereka ramah pula Sehingga aku tertegun ke heranan Kata ayah Kami sudah mengetahui persoalan kalian Rupanya sudah takdir Bahwa kalian sudah jodoh yang telah ditetapkan sebelum lahir Sebenarnya hal ini merupakan masalah yang sulit Terus terangku katakan Bahwa perhubungan kalian merupakan peristiwa terkutuk Tetapi karena perjodohan kalian agaknya sudah ditakdirkan Maka biarlah kami menerimamu sebagai anggota keluarga kami Dengan begitu selesailah sudah permusuhan yang kini terjadi Kita sekarang tidak perlu lagi saling mengangkat senjata Mendengar perkataan ayah Dia berdiam sejenak menimbang-nimbang Kemudian menyaut Apakah kalian masih khawatir aku akan melakukan pembunuhan lagi? Dipercayalah, aku sudah berjanji kepada siu-siu Tidak akan membunuh atau mengganggu lagi salah seorang anggota keluarga ciol yang P bagus seru ayah dengan gembira Karena itu, tak dapat kau memperisteri anakku dengan cara melarikan diri Marilah kita berbicara secara baik-baik Lamarlah anakku Dan aku akan mengawinkan kalian berdua dengan suatu upacara yang layak Itulah suatu keputusan di luar dugaan Tadinya, kami mengira akan melalui kesulitan yang berlarut-larut Tak mengherankan Ia jadi girang bukan kepalang Memang, sebenarnya tiada maksudnya hendak mengawini diriku dengan paksa Doa resto orang tua dengan segenap keluarga adalah jalan lurus paling baik Tetapi, akaha Ternyata ia kena jebak ayahku Apasin hou sampai berseru di luar kehendaknya sendiri Jadi ayahmu sedang melakukan tipu musliat siu-siu manggut dengan lesu dan melanjutkan ceritanya Katanya, ayah memberi kamar samping kepadanya Dan secara itu, persiapan upacara pernikahan mulai dilakukan Tetapi dia seorang yang hati-hati, cermat, dan berwaspada Tak sudi ia menerima minuman atau makanan pemberian ayah Semuanya diperiksa dulu dan diberikan kepada anjing atau kucing sebagai percobaan Walaupun demikian, masih ia tak pernah menyentuhnya Untuk makan minumnya, ia membelinya sendiri, di kedai makanan Pada suatu malam, ibu datang dengan membawa sepiring bubur kepadaku Berkatalah ibu kepadaku, bahwa bubur itu sengaja dimasaknya sendiri untuk calon menantunya Sudah barang tentu aku sangat bersyukur melihat sikap ibu yang sudah bersedia menerimanya sebagai menantu penuh Tanpa curiga, aku membawa sepiring bubur itu kepadanya Dia bergembira melihat aku mengantarkan sendiri barang makanan itu Ia mengira, akulah yang memasaknya sendiri Karena itu, tanpa curiga dan tanpa diperiksanya lagi, ia terus menghirupnya Tetapi sekonyong-konyong wajahnya berubah menjadi pucat Segera ia bangkit dan berseru, mengapa kau sampai hati kepadaku Aku kaget sampai pucat pula, sahutku dengan suara menggeletar Aku kenapa mengapa kau meracuni aku teriaknya Racun aku berteriak pula dengan suara tertahan Siu-siu berhenti sejenak Napasnya memburu, dan ruangan itu mendadak saja terasa menjadi tegang dan sunyi Tiba-tiba terdengarlah suara berisik Cengit berlima muncul dari balik gerombol pohon Teriaknya, eh, siu-siu Kau tak malu menceritakan riwayatmu sendiri yang kotor dan busuk Itu wajah siu-siu yang bernasib malang itu menjadi pucat dan kemudian berubah menjadi merah padam Sahutnya dengan suara tersendat-sendat Sembilan belas tahun sudah aku tidak sudah berbicara dengan kalian Aku pun tak pernah berkata sepatah kata sampai aku mati Kenapa aku takut menghadapi semuanya ini? Anakku, Sinhou, kau takut atau tidak? Menghadapi mereka Tio Sinhou hendak membuka mulutnya Tetapi Giyo Acu telah mendahulunya Kata gadis itu, Sinhou, kau tak kenal takut terhadap siapapun bagus Siu-siu berlejah hati Kalau begitu, tak perlu aku menghiraukan mereka Biarlah kulanjutkan ceritaku Hebat kata-kata siu-siu Tadi dia nampak sangat lemah seperti orang berpenyakitan Dan kini dengan tiba-tiba ia bersikap gagah dan galak Suaranya tegas dan sengaja dibersarkan Dengan nyaring ia meneruskan ceritanya Aku lalu menangis Tak tahu aku apa yang harus kulakukan Dengan sesungguhnya aku tak mengerti bahwa bubur itu beracun Siapakah yang menaruh curiga terhadap ibu kandung sendiri? Hatiku susah bukan men Karena ia menuduhku meracuni Selagi demikian, kulihat pintu kamar terbuka Dan beberapa orang bersenjata lengkap menyerbu masuk Yang berada di depan adalah lima pamanmu itu Pada tangan mereka masing-masing memegang senjata andalan Mereka, garang sikapnya Seakan-akan pahlawan tanpa tandingan sebaliknya ayah Berdiri di luar pintu Dia memanggilku agar keluar Dan tahulah aku Begitu aku keluar kamar Dia akan diserang berantai ramai Maka aku menjawab seruan ayah Tidak Aku tidak akan keluar kamar Kalau ayah hendak membunuh dia Bunuhlah aku dahulu Tak kala itu Bang Chin duduk di kursi dengan wajah bersungut Ia mengira aku bersekutu dengan ayah semua Hatinya susah dan tiada niatnya hendak melawan Tetapi begitu mendengar jawabanku Dengan mendadak ia melompat bangun Tanyanya kepada dengan suara sabar Jadi kau tidak mengetahui kalau bubur itu beracun Aku tak menjawab dengan segera Piring bubur lalu ku sambar dan sisa bubunya ku hirup sebagian Kataku meyakinkan Sekiranya bubur ini mengandung racun Biarlah kita mati bersama-sama Aku hendak menghirup sisanya sampai habis Akan tetapi ia menyempok mangkok itu sehingga hancur berantakan di lantai Kemudian ia tertawa sambil berkata Bagus, mari kita mati bersama Dan setelah berkata demikian terhadapku Ia berpaling kepada mereka Katanya, HMM Kalian menggunakan care yang rendah sekali dan kotor Apakah kalian tidak malu susu kuncu yang berangasan meledak Siapa yang meracunmu? Kalau kau mempunyai kepandayan Hayo keluar Kita mengadu ilmu Baik, sahutnya Dan ia membimbingku keluar kamar Di ruangan latihan ternyata sudah dibangun sebuah panggung Yang semula dikatakan sebagai panggung tempat pertemuan mentolai Dan di atas panggung Sekalian paman dan mereka berlima berdiri berjajar siap bertempur Namun ia bersikap Acuh tak acuh Sama sekali ia tak menghiraukan jumlah mereka yang banyak Memang benar perkataan susu kuncu Bahwa bubur tidak beracun Tetapi di kemudian hari taulah aku Bahwa bubur itu mengandung ramuan obat pulas Serta pelarut tenaga Barang siapa menelan ramuan obat itu Akan terkuras habis tenaganya sedikit demi sedikit Kemudian akan tertidur pulas dan baru tersadar setelah melampaui 48 jam lamanya Dengan demikian mereka bermaksud merobohkan Beng Chin dengan berlagak melalui pertempuran Mula-mula aku heran Kenapa mereka memilih kera demikian Tetapi segera aku mengetahui alasannya Ternyata di dalam gedung itu hadir pula beberapa tokoh pendekar dari Xiaowin, Godi dan lain sebagainya Di hadapan para pendekar itulah Mereka hendak menjual lagak secara ksatria Apabila Beng Chin roboh akibat obat tidur Mereka akan segera menyiksanya Sampai di sini Wajah Siu Siu berubah merah padam Perkataannya sengit mengandung luapan rasa marah yang sudah lama terpendam Dan kini mempunyai kesempatan untuk dilampiaskan Takkala ia hendak meneruskan ceritanya Cheng Go berteriak kepada Xin Hou Hei, saudara Xin Hou Apakah kau berani melayani ilmu sakti gabungan kami yang bernama Goheng Tin Atau tidak dua hari yang lalu Xin Hou bersikap segan terhadap mereka Karena mereka adalah pamannya Gyok Chu Akan tetapi setelah mendengar cerita Siu Siu Lenyaplah rasa hormatnya Ia kini mendengkol dan muak terhadap mereka Maka dengan sengit ia menyahut HMM, kamu hanya berlima saja Walaupun aku kalian kepung sepuluh orang Tidaklah aku mundur selangkah pun Tepat pada saat itu Melesatlah sesosok bayangan memasuki serambi sambil berseru nyaring Anak tak tahu adat Enyahlah kau dari sini Dalam selintasan, Xin Hou melihat perawakan tubuh bayangan itu yang tinggi dan kekar Rambutnya dibiarkan lepas tak beraturan Dan terlilip gelalang tembaga yang berkilauan pakaian yang dikenakannya terbuat dari kulit kasei Kesan dirinya mirip dengan seorang pendekta Tau Tu Tetapi sebenarnya dialah seorang bandit besar yang berkeliaran di sekitar Holem Namanya Teng Teng Ia baru saja datang untuk mengunjungi keluarga Chio Liang Pei hendak mengajak untuk bekerja sama Ketika mengetahui keluarga itu sedang dipermainkan oleh seorang anak muda Ia jadi panas hati dan penasaran sekarang ia akan memamerkan kemampuannya menghajar anak muda itu Begitu mendarat di lantai, terus saja tangannya menyambar Tio Xin Hou melihat datangnya serangan mendadak Gesit ia mengelak, dan dengan sebat ia menerkam rambut gondrong pendekta itu Kemudian ia bergerak memutar, sehingga tubuh pendekta itu terputar pula seperti sintir Tiba-tiba terkamannya dilepaskan, dan Teng Teng terlempar tinggi Tak ampun lagi, dia terbanting jungkir balik menelungkup di gerombol pohon-pohon yang berduri Seketika itu juga, seluruh muka dan tubuhnya babak belur terkena duri-duri yang tajam Ia terkaing-kaing seperti seekor anjing kena pentung Sama sekali tak terbayangkan, bahwa dia bakal babak belur hanya dalam segerakan saja Menyaksikan kejadian itu, Gio Echu tertawa merendahkan Tanpa menghiraukan apa yang telah terjadi, ia lantas minta ibunya meneruskan bercerita Pada malam hari itu, mereka berlima mengepung Beng Chin dengan ilmu gabungan Gero Heng Tin Ilmu sakti itu belum pernah terkalahkan oleh siapapun juga Tetapi sebenarnya, dia sanggup melayani Hanya sayang, ia sudah mereguk obat dius pelarut tenaga Makin lama gerakannya makin kendor Nampak sekali kelelahannya, sulitlah ia untuk meneruskan perlawanannya lagi Bahkan untuk bisa lolos saja tiada harapan lagi Siu-siu bentak cenggau, apakah kau hendak membuka rahasia ilmu sakti keluarga kita kepada anak itu Siu-siu tidak menghiraukan bentakan cenggau Dengan menatap wajah Sin Ho, ia meneruskan, jelaslah, bahwa ia ingin merobohkan salah seorang musuhnya Agar dapat memecahkan ilmu gabungan itu Akan tetapi kecuali tenaganya nyaris habis Ilmu gabungan itu adalah suatu persenyawaan Masing-masing mempunyai kerjasama yang rapi dan saling berhubungan dan saling melindungi Demikianlah, akhirnya dia hampir roboh kecapaian Tubuhnya sempoyongan semakin hebat Dan aku berteriak nyaring Jangan pikirkan aku Pergilah cepat pergi selama hidupku Tak akan ku lupakan dirimu Selamatkan dirimu dahulu Hebat suara siu-siu tak kalah menirukan pekek teriaknya dahulu Giyokcu sampai bergidik Sebab pekek teriak ibunya mirip jeritan berbareng ratapan yang menyayat hati Seperti orang membangunkan seseorang yang tidur pulas Ia lalu berteriak L.B.U. Sin Ho kaget juga Bulu kuduknya meremang Dengan hati cemas ia memandang wajah siu-siu Pandang mati siu-siu nampak kabur dan kuyuh Napasnya memburu Tahulah dia Bahwa hati siu-siu penuh duka Benci, mendongkol dan penasaran Ia lantas terguguh beberapa saat lamanya Subuh, sudahlah Esok malam bisa disambung lagi Sekarang beristirahatlah dahulu Aku sendiri hendak menyelesaikan urusanku Tati esok malam aku berjanji akan datang lagi Untuk mendengarkan sambungan ceritanya Katanya Tidak Tidak seru ciusiu seperti tersadar ia menyambar lengan baju Sin Ho dan ditariknya Katanya Sembilan belas tahun lebih aku memisu Sekarang aku mempunyai kesempatan untuk melontakan semua isi hatiku Anakku, Sin Ho Kau dengarkan dahulu ceritaku sampai selesai Suara itu mengandung suatu permohonan Maka terpaksa Sin Ho memanggut seraya berkata Baiklah, akan ku dengarkan sampai selesai Legah hati siu-siu Perlahan-lahan ia melepaskan cekalannya Perlahan-lahan ia melepaskan cekalannya Perlahan-lahan ia melepaskan cekalannya